Nah, kalau tadi nilai Anda 65, Anda itu berada di mana? Anda itu berada di 60 sampai 69, berarti Anda mendapatkan nilai D. Dan wajib diulang, artinya Anda itu tidak lulus di mata kuliah itu. Nah, sayang kan Anda kerja keras tapi tidak lulus. Sayang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini akan membahas mengenai UTS. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester. Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya? Ini merupakan pertanyaan daripada subscriber. Salam cerdas, teman Anda. Saya tidak ikut UTS, Pak, karena kerja. Gimana ya? Saya mabak. Anda mabah mahasiswa baru sudah tidak ikut UTS. Gimana kalau nanti sudah malah mahasiswa lama. Bagaimana nasibnya kalau tidak mengikuti UTS? Nah, sebelum saya menjawab ini, saya akan memotivasi Anda. Ini terpulang Anda mau marah, mau apa, gimana, terserah. Yang penting saya merasa saya harus memberikan motivasi kepada mahasiswa yang seperti ini. Kenapa? Karena Anda itu kan kerja. Saya tanya, kerja itu untuk apa? Untuk mencari uang. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk kuliah. Nah, kuliahnya kok ditinggalin? Ujiannya kok ditinggalin? Nah, jadi kerjanya itu untuk apa? Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang ketika saya masuk di kelas pun mereka ngomong seperti itu. Bahkan ketika saya memberikan materi, dia permisi, Pak, saya permisi, saya mau kerja. Lantas, ya saya diam saja pada saat itu. Ketika di pertemuan berikutnya saya bertanya, Anda ini kan kuliah ya? Iya, Pak. Kerja juga ya? Iya. Anda kerja untuk apa? Mencari uang, Pak. Uangnya untuk apa? Untuk kuliah. Nah, kuliahnya kok ditinggalin? Nah, ini aneh. Pola pikirnya aneh. Saya memahami Anda. Saya memahami Anda. Terutama bagi mahasiswa yang harus memang wajib untuk kerja. Demi memenuhi keperluan sehari-harinya atau untuk kuliahnya. Karena saya juga dulu seperti itu. Saya kerja. Bahkan lebih keras lagi kerja saya daripada Anda mungkin. Dari S1, S2, S3, saya kerja untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan hidup saya. Nah, oleh karenanya kita harus bisa membalanskan. Mana pekerjaan yang sesuai untuk kita. Mana pula pekerjaan yang tidak sesuai untuk kita. Karena keduanya ini harus berjalan dengan baik. Kita harus mempunyai penghasilan dan kita juga harus tamat kuliahnya. Jangan ada salah satu diantaranya terganggu, terabaikan. Oleh karenanya perlu sekali membalanskan, menyeimbangkan itu. Nah, Anda jangan lemah. Jangan jadi mahasiswa yang lemah. Jangan jadi mahasiswa yang tidak bisa mengatur waktunya. Anda marah kalau dikatakan lemah. Tapi janganlah lemah. Jadi kalau Anda itu kerja, kuliah juga, saya respect kepada Anda. Saya salut kepada Anda. Saya hormat kepada Anda. Tapi Anda harus memperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini omelan saya ya. Terserah Anda mau terima atau tidak, tapi ini untuk kebaikan Anda. Nah, kembali kepada pertanyaan. Gimana? Dari perspektif nilai. Nilai. Kalau memang benar Anda tidak mengikuti UTS, Anda itu akan mendapatkan nilai bagaimana? Nah, yang saya beritahu ini adalah estimasinya. Estimasi. Karena di setiap kampus itu akan berbeda-beda. Kalau di satu kampus itu nilai UASnya, nilai UASnya itu ujian akhir semester itu 35 persen. UTSnya 35 persen. Tugasnya 20 persen. Kehadiran 10 persen. Itu komposisinya dalam satu perguruan tinggi. Tapi Anda akan coba ini Anda pelajari di perguruan tinggi Anda, di kampus Anda bagaimana. Karena setiap kampus berbeda. Sehingga totalnya adalah 100 persen. Nah, jika Anda tidak mengikuti UTS, kasusnya tidak mengikuti UTS, berarti Anda kehilangan 35 persen. Katakanlah Anda mempunyai UAS, tugas, kehadiran bagus. Tentunya kehadiran Anda tidak bagus ya, karena UTS tidak ikut. Nah, katakanlah bagus semua 100 persen. Tapi dikarenakan Anda tidak mengikuti UTS itu dikurangi 35 persen. Sehingga Anda mendapatkan nilai 65 persen. Berarti 65. Nah, pada saat Anda mendapatkan nilai 65 itu, Anda itu berada di nilai apa? Hurufnya nilainya apa? AK, BK, C, dan seterusnya. Nah, dalam satu kampus, ya kembali saya katakan estimasi ini berbeda di setiap perguruan tinggi. Silahkan cek nanti di mana, supaya Anda mudah untuk menghitungnya. Di satu kampus, 0 sampai 59 itu nilainya E. 60 sampai 69 itu nilainya D. 70 sampai 79 itu nilainya C. 80 sampai 89 itu nilainya B. Dan 90 hingga ke 100 itu nilainya A. Ada juga kampus menggunakan A minus, A biasa, dan A plus. Bergantung kepada kampusnya. Kembali saya katakan, saya ulang-ulangi ini. Supaya Anda paham dan termotivasi. Nah, kalau tadi nilai Anda 65, Anda itu berada di mana? Anda itu berada di 60 sampai 69. Berarti Anda mendapatkan nilai D. Dan wajib diulang, artinya Anda itu tidak lulus di mata kuliah itu. Nah, sayangkan Anda kerja keras, tapi tidak lulus. Sayang sekali. Nah, kemudian ada lagi di satu kampus. Ini mungkin membuat hati Anda gembira, mungkin sedikit ya. 0 sampai 54 E. 55 sampai 64 D. 65 sampai 74 C. 75 hingga 84 B. Dan 85 hingga 100 A. Nah, dengan nilai Anda tidak mengikuti UTS itu, Anda mendapatkan 65. Anda berada di 65 sampai 74, yaitu C. Lumayan, cukup. Nah ya, saran saya janganlah sampai C. Karena kita sudah mengeluarkan keringat kita mencari nafkah, mencari uang kuliah, mencari UKT ya. Minimal B ya. Minimal kita harus tunjukkan azam kita, niat kita kuat itu di nilai B. Baru nanti kita puas ketika menjadi seorang sarjana. Puas kita kerja dan puas kita menimba ilmu pengetahuan. Dan genggaman ijazah itu sangat bangga kita rasakan ya. Saya pernah merasakan itu ya. Kemudian, solusinya bagaimana, Pak? Saya nggak mau nilainya D atau nilainya C. Tapi saya mau nilainya B. Solusinya bagaimana, Pak? Nah, yang terjadi, sudahlah terjadi. Ya, tidak bisa itu diulangi lagi. Kemudian, solusinya adalah jumpai dosen yang bersangkutan. Sampaikan ini dari hati ke hati. Ngomong dari hati ke hati. Curhat Anda kepada dosen Anda. Mudah-mudahan, dosen Anda di mata kuliah itu mengizinkan Anda untuk mengikuti ujian ulangan atau tugas apa dibagikan oleh dosen Anda kepada Anda. Kerjakan itu dengan maksimal ya. Mudah-mudahan, Anda mendapatkan dosen yang berbaik hati. Memahami kondisi Anda. Biasanya bisa, Pak, dosen yang seperti itu? Bisa. Asalkan Anda menunjukkan usaha Anda. Apa usaha Anda untuk memperbaiki itu? Biasanya dosen juga maklum. Karena dosen-dosen sekarang ini juga dulu banyak seperti Anda yang mempertahankan pendidikannya dengan mengejar ekonomi secara rintihan demi rintihan. Ya, kayak hujan saja ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini memotivasi Anda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tapi ini adalah untuk kebaikan Anda. Ya, supaya Anda menjadi seorang sarjana yang penuh dengan keringatnya. Ya, ini akan memuaskan Anda sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.